Hai hai besti happy weekend saatnya memanjakan lidah dan perut dengan aneka kuliner khas Jogja yang pasti endol surendol penasaran gak sih ada apa aja stay tune terus ya dipikin lapor weekend besti Dimasbek dan Cesnabati bakalan rekomendasiin salah satu tempat gudeg yang endol nih langsung unboxing aja yu jangan kasih kendor besti kalau ke Jogja wajib banget nih hukumnya cobain yang namanya gudeg tapi gak perlu jauh-jauh lagi nih buat cobain gudeg asli Jogja buat kalian yang rindu mampu halaman dan pengen kulineran nyoy di kota Jogja kalian cukup mampir ke daerah pondok-bentuk Tangerang Selatan karena disini ada banget nih gudeg yang cita rasanya tuh bener-bener kayak di Jogja percaya deh guys konon katanya rumah makan ini tuh yang punya orang Jogja asli langsung aja guys gimana kalau kita langsung kepoin baru aja masuk kita udah disambut aja nih sama yang aduhai-aduhai lihat tuh guys kereceknya tuh dibuat seabrek-abrek kayak begini bikin tambah ngiler kan nasi gudeg disini itu komplit banget satu piring gudeg komplit berisi kerecek yang melimpah telur opork dan juga ayam opork ini dia nih kunci utamanya yang gak boleh ketinggalan siraman bumbu arehnya kebayang gak sih makan bakmi jawa rebus spesial dan sedapnya dengan tumisan bumbu yang dioseng aromanya langsung yang serang banget disambut dengan sayuran dan ayam kampung yang ditumis-tumis sampai harum supaya makin sedap ditambah taburan bawang goreng diatasnya waaah hello guys hello wow itu siapa siapa sih hei penonton woi enak banget guys nah sekarang ini enak sih karena yang masak itu ibu-ibunya langsung di import dari Jogja ya enak banget nih kayaknya ya makin keren cek ya enak banget nih enak banget nih enak banget sih empuk banget rasanya manis gurih dan juga nyoy banget enak banget bu endol guys jujur guys ini rasanya aku boleh bilang ini enak banget enak banget sih parah bu bu enak banget bu langsung lu doang keren cek ya mas timas ini guys ya aku tuh suka banget sama sambal krecek gak tau kenapa kayak menurut aku tuh dia tuh kayak aku lebih suka sambal krecek kalo digudok daripada nangkanya nangkanya ya kenapa tuh? gak tau emang teksturnya kan lucu ya yes menyel-kenyel gitu tapi jujur liya guys ini menur aku dari ayamnya ayamnya tuh oponi2 gurihnya tuh pas banget nangkanya tuh manisnya pas sama kreceknya aduh gusti bener-bener kayak di mulut tuh ngedak gitu loh guys dan dia tuh ini ancaman loh walaupun dia gudok tapi dia gak kemanisan betul baceman tempenya tahunya semuanya sempurna enak banget pas ya oh guys jujur suapan demi suapan ini tidak akan bisa menghalangi niat aku untuk ngebelawakan terus mas timas bener dan dia punya ciri khas gudoknya gak hilang betul cita rasa bumbunya juga tetep ada tetep ada dan komplit semuanya tuh bener-bener seperti yang seharusnya jadi ini mantep banget guys good job ini sih ini definisi ancaman yang gurih lem gurih guri pelem guys belawakan dari bisnisnya peringan uuhh krecek gudoknya enak banget ini apa guys ini adalah pepes tahu gembus iya cukain ya jamur pake tahunya nih ini guys bismillahirrahmanirrahim enak gak enak gak enak 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 jamurnya tuh gede-gede dan agak seger gak terlalu layu temanginya fresh oh ini sih burisak burinong guys walaupun udah ada tahu bacem tapi pepes tahu ini menghadirkan cita rasa yang berbeda karena jamurnya ya dan jamur tuh teksturnya lucu ya dia tuh gak kayak sayur tapi kenyalnya kayak daging yes dan ini tuh renyah banget enak endol-endol-endol nih bikin aku tuh susah berhenti nyonya nih guys oke guys berikutnya kita mau cobain kalau udah ngomong-ngomong kata-kata Jogja bak mie jawa tuh melekat melekat banget di hati guys ya sama melekat juga di lidah ya ini bak mie jawanya coba aku mau airnya dulu biasanya dia gurih apa kurang gurih apa gimana ya guys bismillahirrohmanirrohim wah begitu diseruput kuahnya geger wuhhh kalau yang namanya Bami Jawa itu guys dia tuh kaldu ayamnya gak main-main loh bener-bener harus mantep dan makannya pake acar itu juga lucu ya beda dari yang lain dan kuahnya cuara sebenernya aku guys gurihnya dapet ih acar-nya guys Tuh ya, sambalnya kayak sambal korek sih ya wanginya ya Kalau bawang putih ya Putihnya tuh berasa banget nih guys Kita udek-udek dulu guys Bismillahirrahmanirrahim Uy, uy, gak sabar Tekstur minyak yang kenyal dan lembut Terselimuti dengan cita rasa kuah yang bikin spektakulnya Wow Mas Dimas Menurut aku mereka ini berberhasil banget loh Bukan makanan yang hasil dari Jogja Di daerah Bintaro ini Dan mereka tuh bener-bener kagetik sekali Dan rasanya tuh endol-endol Tak endol-endol mengemenak loh guys Ini sih, uy, uy, gusti The brand mengemenak ya Gak usah dilakukan lagi, gak usah Ya kayak gak datang tuh gak boleh, harus datang Iya, tapi kan nanti alamatnya bisa dilihat di Bikin Laper Transipi ya Ada di alamat di Instagram, jangan males lihat Nah guys, jadi ini mie-nya tuh pas banget Mie-nya tuh masih kayak kenyal Tapi dia kayak gak ngembang juga Walaupun tadi mie ini nungguin kita makan gudut dulu Udah gitu dia juga punya kaldu yang luar biasa enak Dan acaranya juga seger dan sambalnya pedes banget Ini adalah salah satu ciri khas Bami Jogja yang gak ada di tempat lain Jadi kalau misalnya kita ngomongin Bami Jogja Dia tuh harus pakai kaldu ayam Iya, selalu Nah kaldunya tuh kayak biangnya dia Dan acarnya dia itu membuat kita jadi gak terlalu gurih Gurih-an Makanya rasanya Bami Jogja sebenarnya Biarpun dimanapun, mau itu gerobakan Mau itu warung, mau apa-apa Selalu enak Karena dia selalu mengkombinasi antara asin gurih sama manis asem Ya Gitu, jadi di lidah kita tuh bermain Ya bermain banget, dia punya rasa guys Kayak raunin SMP guys, Dagi Dutcer ya Nih, makan lagi, sebenarnya merahin Wih, pas banget nih ya Dingin-dingin makan yang rebus-rebus kayak begini Anget banget di lambung guys Oke guys, sekarang saatnya kita rating dari Bikin Laper Sekarang kita akan memberikan penilaian yang tidak bisa di menggugat oleh siapapun itu Ya Baik, nilainya adalah Seram! Oh, guys ini bener-bener bikin lapar Ibu, 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 Ibu Ibu dapat jelas 10 yang bikin lapar, Bu Ini definisi bener Jarang sekali lo Bu dibikin lapar, Bu Karena kenapa makanan Ibu itu gudeknya endosur-rendol Mantap Bantinya juga encaman Enak, sambalnya juga mantep Bersi Juara, Ibu Oke guys, Ibu selamat ya, Bu Don't worry, kalian harus jumpin order Dan langsung karena ini bikin lapar Amin keren Nah Besti setelah ini kita akan kasih tau Kuliner Entok yang endol di Jogja Tetap dibikin lapar spesial weekend